Assalamualaikum bunda semua Oke bunda Selamat datang ya Di dapur bunda meli Pelopar masakan rumah anda sederhana Oke bunda Kali ini tuh bunda meli mau bikin masakan Yang enak dan rasanya tuh Favorit banget sama pasu ya bunda Yaitu udang saus padang Dan disini tuh sebenernya Tadi tuh mau bikin shift petumpah Tapi kan di kulkas tuh cuman ada Padang Udang jadi cuman pake udang sama jagung aja Tapi di saus padang ya bunda Super super simple gitu Pokoknya buat bunda semua bantuin terus ya Channel dapur bunda meli dan jangan lupa dukung Dengan cari like, comment, and subscribe Dan jangan lupa di subscribe Happy watching bunda jangan lupa ya Di subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Nah itu untuk bahan-bahannya ya bunda Yang pastinya tuh ada udang segar Disini sekitar 1,4 kg aja Karena kita cuman berdua Kemudian satu bonggol jagung Yang udah bunda meli potong-potong Yang sebesar ini ya bunda Bunda sesuai selera sih Mau ya sebesar apa ada Ini bumbunya ada cabai merah Cabai rawit sesukupnya Dan kemudian satu siung bawang putih Dua siung bawang merah Dan satu jempol jahe Nah ini ya bunda Setengah bawang bombay dan tomat Untuk diiris Langsung aja bumbunya tadi Atau cabainya tadi Bunda blend pake blender Dengan ditambah setengah sedok Makan, garam Nah ini udah selesai di blend Lanjut bunda meli langsung Tumis itunya ya bunda Cabainya Tadi untuk Peras blendernya sama irisnya Tadi gak aku reket Dan bergantung Maaf ya bunda Aku lupa Jadi langsung dibel Langsung aku tumis aja Nah ini kita tumis Sampai airnya tuh Menyusut dan hilang Sehingga keluar minyaknya Bunda Pokoknya sampai cabainya tuh mateng Nah ini tuh udah mulai muncul ya bunda Sampai kita aduk Kemudian masaknya tuh Dengan api sedang ya bunda Jangan kegedean juga apinya Kita aduk-aduk Biar gak gosong ya bunda Nah nanti lanjut aja Nanti bakal kita bumbuin ya bunda Disini tuh aku Gak pake penyedep sih Aku cuma kayak garam Gula pasir Sama itu Sama solri dan saus Nah ini tadi aku tambah Gula pasir itu Satu sendok teh ya bunda Atau sesuai selera Pokoknya nanti Dicicip dulu ya bunda Sebelum dihidangkan Biar tau apa Masih dimasakkan kita tuh Yang kurang Nah ini udah mulai itu ya Airnya udah mulai menghilang Kemudian Minyaknya juga udah keluar Langsung aja Bunda Meli masukin tadi ya bunda Ini setengah Buah bawang bomba Yang udah aku cincang kasar Sama tomat Yang udah aku potong dadu Atau sesuai selera juga Biasi bunda Nah ini kita aduk sebentar Baru nanti kita masukin Air dan kita masukin jagungnya ya bunda Nah disini tuh Bunda Meli masukin jagung dulu ya bunda Tadi aku salah Nah ini kita masukin jagung semuanya Untuk udangnya nanti ya bunda Karena udang kan sebentar aja udah mantep Ini kita aduk-aduk secara merata Jagungnya Lanjut ke dalam jagungnya tuh Bunda Meli tambah Satu Satu cangkir ya Satu cangkir air gitu ya bunda Pokoknya tuh Menyusuin aja sih Yang penting tuh Jagungnya tuh mateng ya bunda Karena kan jagung lumayan agak Gak terlalu lama sih Lumayan Lama sih buat dia Empuk dan lembut gitu ya bunda Nah ini kita tunggu Ini udah mendidih Pokoknya kita tunggu tuh Airnya tuh sampai menyusut Tinggal sedikit Baru kita masukin udangnya ya bunda Nah ini tuh udah nunggu beberapa lama ya bunda Dan airnya juga udah mulai berkurang Tinggal sedikit Langsung aja bunda Meli tuh Masukin udangnya ya bunda Kita masukin udang semua Kita aduk sama merata Dan kita masak sampai mateng Oh iya Kalau misalnya buat bunda semua tuh Pengen kuahnya kental Ditambah tepung maizena Yang udah dicairin ya bunda Sekitar 2 sendok makan aja cukup Biar kuahnya tuh mengental Aku disini kebetulan tuh Aku juga gak pake Karena kan aku lagi gak Aku gak punya stok tepung maizena Jadi aku gak pake tepung maizena Kemudian nanti pas terakhir juga Boleh juga ditambah daun bawang ya bunda Biar lebih enak Aku gak pake Karena juga kehabisan Nah ini tuh disini tuh Langsung aja Aku tambah saus tiram Disini tuh aku tambah saus tiram Sekitar 2 sendok makan Kemudian Bisa juga Aku ditambah saus tomat Tapi aku gak pake saus tomat Karena aku udah pake tomat Disini cuman aku pake Itu saus sambal Aku pake saus sambalnya tuh 2 sendok makan ya bunda Maaf ya bunda Bahan-bahan itu banyak kurang Karena memang aku tuh Cuman ngabisin stok di rumah Jadi masak yang Stok yang ada di rumah aja bunda Nah ini tuh udah mulai Agak-mulai kita tunggu sebentar ya bunda Dan jangan lupa juga dicicip Ini juga udah mendidih Tadi tuh sepertinya tuh Agak kurang sih saus tiram Jadi aku tambah lagi 1 sendok makan Jadi totalnya Aku tuh pake saus tiram Itu 3 sendok makan ya bunda Untuk saus sambalnya Aku pake 2 sendok makan aja Buat bunda semua Jangan lupa ya Dukung terus channel bunda meli Dan jangan lupa juga Di like Pastinya ya bunda Dan komen Atau saran dan kritik Bisa tulis di kolom komentar ya bunda Oke buat takarannya Bunda meli Bunda meli Bunda semua bisa cari Di deskripsi box ya bunda Semuanya tuh untuk takarannya Dan bahan-bahannya Bunda meli tulis disitu ya bunda Jadi dicek aja Nah itu bunda meli Cicip Apa yang kurang Udah pas atau belum ya bunda Pokoknya tuh kalo masak Jangan lupa dicicip Kemudian jangan lupa juga Di subscribe Like and comment Dan share ke media sosialnya Jika video ini tuh Bermanfaat ya bunda Ini tuh Menunya tuh pas banget Cocok banget Buat sosial anak Bekasi Yang hujan terus ya bunda Jadi tuh enak banget Dari santep Di keluarga Di rumah gitu ya bunda Aku kira tadi tuh Sausnya memang gak cukup 2 sendok makan Jadi aku tambah lagi Setengah sendok makan ya bunda Jadi aku pake sausnya tuh 2 sendok makan Setengah Saus sambal ya bunda Bukan saus tomat Karena tadi aku cicip Jadi kurangnya tuh Agak kurang Kurang pedas Atau kurang Jadi aku tambah Saus sambal gitu ya bunda Nah itu udah mulai mateng ya bunda Udah Pokoknya tuh udah super Super wambang Dan ini aku bilang tadi ya bunda Aku nambah lagi Saus siramnya itu 1 sendok makan Tadi kan udah aku bilang sebelumnya Jadi totalnya tuh Pake saus siram itu Sekitar 3 sendok makan ya bunda Nah ini kuahnya juga Udah mulai tinggal dikit Mengental Dan bumbunya tuh Super super enak Dan pas banget ya bunda Disantep Dengan nasi hangat tuh Enak banget ya bunda Pokoknya buat bunda semua tuh Resetnya gak jumpa dicoba ya bunda Ini udah pas semua Udah aku matiin apa kompornya Dari siapa kehidangkan ya bunda Oke bunda Terima kasih ya bunda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih ya bunda